Intro Halo Bang Bro Menchen merupakan ibu kota negara bagian sekaligus kota terbesar di negara bagian Bayern di Jerman Dengan penduduk berjumlah 1.305.522 jiwa tahun 2006 Menchen merupakan kota berpenduduk terbesar ketiga di Jerman setelah Berlin dan Hamburg Kota ini terletak di sungai Isar bagian utara dari Bavarian Alps Kota ini juga merupakan kota penyelenggara olimpiade musim panas 1972 Moto kota ini adalah Menchen Magdich artinya Menchen menyukai Anda Sebelum tahun 2006, motonya adalah Worldstadt Midhearts artinya kota dunia dengan hati Didirikan dengan nama Munichen pada tahun 1158 oleh Heinrich Sang Singa, Adipati Sachsen Dan setengah abad kemudian diberikan status sebagai kota dan dibentengkan Pada awalnya uskup Otto dari Freising dan Heinrich berseteru memperebutkan kota tersebut Sebelum akhirnya Sang Kaisar pada Reich tak dinobatkan di Augsburg Pada 1180 dengan dijatuhkannya sangsi kepada Heinrich Sangsinya Otto dari Wittelsbach menjadi Adipati Bayern Dinasti Wittelsbach kemudian menguasai Bayern sampai tahun 1918 Pada 1255, kekaisaran Bayern dibagi menjadi dua dan Menchen menjadi residen Bayern Hulu Saat ini Munich merupakan kota finansial utama Jerman Dan sering menempati peringkat teratas bagi para migrator dan ekspatriat karena kenyamanannya yang tinggi Pada tahun 2011 dan 2012, Munich mendapatkan peringkat keempat dari lembaga pemeringkat Mercer Untuk inovasi dan ekonomi global Kota ini menempati urutan ke-15 dari 289 kota pada tahun 2010 Dan di Jerman sendiri menempat urutan ke-5 untuk indeks inovasi 2 Tintno yang memakai 162 indikator Pada tahun 2010, kota ini juga mendapat predikat kota ternyaman di dunia dari majalah Monocle Pada bulan Juli 2007, Munich memiliki 1,34 juta penduduk dan 300.129 orang diantaranya orang asing Kota ini mempunyai perkumpulan orang-orang Turki dan Balkan yang kuat Keluarga negaraan asing terbesar di kota ini diantaranya orang Turki berjumlah 43.309 jiwa Orang Albania 30.385 jiwa Orang Kroasia berjumlah 24.866 jiwa Orang Serbia berjumlah 24.439 Serta orang Yunani 22.486 jiwa Orang Austria 21.411 jiwa Dan orang Italia 20.847 jiwa 37% orang asing berasal dari negara-negara Uni Eropa Sekitar 49,3% penduduk Munich tidak beragama Seperti di negara bagian lainnya di Jerman, gereja katolik dan protestan di kota ini mengalami penurunan jemaat tidak tahunnya Pada 31 Desember 2010 36,8% penduduk mengaku beragama katolik Roma 13,6% protestanisme dan 0,3% Yahudi Ada juga sejumlah komunitas muslim di kota ini sebagian besar dari mereka merupakan imigran Munich dan daerah-daerah sekitarnya memiliki salah satu sistem transportasi publik yang paling komprehensif dan tepat waktu Jaringan ini termasuk Munich U-Bahn dalam kurung Kereta bawah tanah, Munich S-Bahn dalam kurung Kereta penyangga kota, tram, dan bus Jaringan transportasi ini dikontrol oleh Munich Transport and Tariff Association dalam kurung Munich Tramway adalah jaringan transportasi tertua di kota ini yang telah dioperasikan sejak 1876 Selain itu, jaringan bus kota di kota ini juga tersedia ekstensif Stasiun kereta utama kota ini adalah Menchen Hauptbahnhof yang terletak di pusat kota Ada dua stasiun kereta lainnya yang lebih kecil, yaitu Passing yang terletak di barat kota Dan stasiun Menchen OST yang terletak di timur Kereta cepat ais hanya berhenti di Munich Passing dan Munich Hauptbahnhof saja Kereta Intercity dan Orocity yang menuju ke timur kota juga berhenti di Munich East Sejak 28 Mei 2006, Munich telah terhubung ke Nuremberg via Ingolstadt melewati jalur kereta cepat Nuremberg-Munich Bersepeda merupakan salah satu alternatif yang baik dalam bertransportasi di kota ini Kebanyakan jalur sepeda di Munich tidak dipisahkan dari jalur pejalan kaki Sehingga terkadang cukup membahayakan kedua belah pihak Beberapa jalur sepeda juga rusak akibat akar pohon Jalan sepeda yang sempit ditambah dengan banyaknya pejalan kaki terkadang menjadi hambatan Munich merupakan kota metropolitan dan menjadi satu di antara tonggak perekonomian Jerman Kini kota yang identik dengan klub raksasa Jerman, Bayern München dan tragedi memilukan yang menimpa Manchester United itu Bakal menjadi tuan rumah Euro 2024 Saat ini Munich berstatus sebagai kota berpenduduk terbesar ketiga di Jerman setelah Berlin dan Hamburg Berdasarkan data dari Eurostat, jumlah penduduk kota Munich mencapai angka 1.472 juta pada 2019 Meski memiliki jumlah penduduk yang terbilang padat Kekuatan ekonomi Munich di atas rata-rata kota lainnya di Jerman Situasi tersebut tercermin dari jumlah angka pengangguran di kota tersebut yang berada di angka 3,5% pada 2018 Berkembang pesatnya perekonomian di kota Munich tak lepas dari infrastruktur yang menunjang serta kehadiran perusahaan raksasa Eropa Mulai dari Siemens, Elektronik, BMW, Otomotif, Man AG, Produsen Truk dan Allianz Keuangan Di Munich atau München juga berdiri kantor pusat komponen pesawat terbang MTU Aero Guinness Produsen mesin injection Molding Krauss Maffei Produsen kamera dan penerangan ari Perusahaan semikonduktor Infineon Technologies Produsen lampu Osram Dan kantor pusat perusahaan asing di Jerman Seperti McDonald's dan Microsoft Tak hanya perekonomian, kota Munich juga memiliki beragam tempat hiburan dan wisata menarik bagi para turis Beberapa di antaranya adalah Marienplatz yang merupakan alun-alun besar dan terbuka di Munich Lischergarten adalah taman kota terbesar di Jerman Museum BMW dan tentu saja Festival Oktoberfest Secara keseluruhan tidak ada area yang sebaiknya yang harus Anda hindari untuk ditinggali di Munich Penduduk kota teraman ketiga di Jerman ini memiliki kualitas hidup dan jaminan sosial yang tinggi Sehingga tingkat kejahatannya rendah Namun beberapa area kurang aman dibandingkan area lainnya Sehingga Anda harus lebih berhati-hati dengan barang bawaan Anda Atau menghindari berada sendirian di malam hari Berikut nama daerah yang bisa Anda hindari yaitu 1 Selatan Hauptbahnhof dalam kurung stasiun pusat Beberapa penduduk setempat menyarankan untuk menghindari area di sebelah selatan stasiun pusat Munich pada malam hari Karena keramaian yang menikmati malam Sisi Hauptbahnhof ini dikenal sebagai distrik lampu merah Yang dipenuhi tempat hiburan dewasa dan wanita malam 2. Hasenberg terletak di utara Munich-Hassenberg Adalah salah satu lingkungan yang lebih terjangkau dan padat penduduk di kota ini Meskipun terkenal dengan vandalisme dan pencurian di masa lalu 3. Schwabing jika Anda mencari lingkungan yang tenang Hindari Schwabing Distrik ini terkenal dengan suasananya yang semarak dan kehidupan malam yang meriah Jalan-jalannya dipenuhi dengan beberapa cafe, restoran, dan butik terbaik Menjadikannya tujuan wisata yang populer bagi penduduk setempat dan wisatawan 4. Nauperlach Nauperlach yang terletak di bagian selatan Munich Memiliki reputasi sebagai daerah yang tidak aman Karena adanya insiden kekerasan dan pencurian di masa lalu Namun kejadian seperti itu kini sudah jarang terjadi Berkat polisi kota yang efisien Kota Munich memang tak bisa dilepaskan dari kehadiran Bayern München Tim yang didirikan sejak 27 Februari 1900 tersebut Merupakan klub tersukses di Jerman dan juga Eropa Mereka berhasil meraih 33 trofi Bundesliga dan itu adalah yang terbanyak dibandingkan tim-tim lainnya FC Nuremberg yang berada di urutan kedua hanya mengoleksi 9 gelar juara Sedangkan Borussia Dortmund di tempat ketiga mengoleksi 8 titel juara Liga Jerman Tak hanya Bayern München, kota tersebut juga memiliki klub lainnya Yakni TSV 1860 München Namun bedanya klub yang dijuluki di Lohen tersebut kini berlagak di kasta ketiga Liga Jerman Di tengah gemerlapnya dan majunya kota Munich Ada juga tragedi memilukan yang terjadi di kota tersebut Satu yang paling dikenang dan diingat dalam dunia olahraga adalah musibah jatuhnya pesawat yang memboyong pemain Manchester United pada 1958 Kala itu pada 6 Februari tim Setan Merah berniat pulang ke Inggris setelah menjalani partai Piala Champions kontra Red Stark Belgrade Pesawat yang mereka tumpangi berhenti mengisi bahan bakar di bandar udara kota Munich Namun keputusan pilot James Stein dan Kenneth Raymond yang mengabaikan anjuran menginap berakibat fatal Kerusakan pada mesin pesawat bagian kiri ditambah salju yang mulai turun menyebabkan pesawat mengalami kecelakaan Sebanyak 20 dari 44 penumpang meninggal di tempat sementara 3 lainnya menyusul di rumah sakit Rechitz der Isar, Munich 8 penumpang diantaranya adalah pemain Manchester United yakni Duncan Edwards, Roger Birne, Jeff Bent, Eddie Cholman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor, dan Billy Whelan Sementara itu pelatih kepala MU, Matt Busby, menderita cedera parah dan berada dalam kondisi kritis selama berminggu-minggu Nah Bang Bro, bagaimana pendapat kalian tentang kota Munchen? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah Kami telah banyak membuat video yang menarik Silahkan telusuri video kami, ada banyak fakta yang menarik di dalamnya Terima kasih sudah menonton channel kami Jika kalian menyukai video kami, silahkan like, komen, dan subscribe Aktifkan notifikasi dari kami, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami Sampai bertemu di video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton!